Intro Namaku Rida. Ketika itu, aku masih duduk di bangku kelas 2 SMP. Cerita ini berawal ketika aku ditinggal pergi orangtuaku ke rumah nenekku yang sedang sakit. Karena aku tak mau di rumah sendirian, aku pun mengajak Kiki untuk menginap di rumahku. Rumahku berada di daerah Sukawening Majalaya. Aku dan Kiki pun berencana untuk maraton film drama Korea. Aku menyiapkan laptop untuk kita menghabiskan streaming drama Korea. Sekitar jam 1 siang, orangtuaku pun pergi ke rumah nenek. Sebelum pergi, ayahku menitip pesan padaku. Untuk mengambil satu titipan di Mas Wawan. Aku tidak tahu siapa Mas Wawan. Rumahnya di kampung sebelah. Aku hanya diberikan alamatnya pada secari kertas. Lalu mereka pun berangkat. Kini di rumahku tinggal kami berdua. Rumahku ini tidak bertingkat. Seperti rumah pada umumnya, setelah dari halaman, langsung masuk ke ruang tamu. Lalu ada 3 kamar. Kamar orangtuaku, kamar saudaraku, dan kamarku. Juga ada dapur dan kamar mandi pastinya. Setelah membeli cemilan, aku dan Kiki pun mulai menonton drama Korea. Kami pun larut dalam drama Korea itu. Sampai, ayahku menelpon. Halo, Assalamualaikum. Kenapa, Pak? Eh, iya, lupa. Iya, iya. Iya, sekarang kesana, Pak. Ayahku menanyakan titipannya. Aku lupa mengambilnya. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 6 sore. Aku pun mengajak Kiki untuk ikut denganku. Mengambil titipan ayah di kampung sebelah. Jujur, sejak kecil aku memang tidak biasa main di luar. Apalagi ke kampung sebelah. Belum pernah sama sekali. Aku pun pause drama Korea itu dan beranjak memakai jaket. Aku pun lalu mengeluarkan sepeda dari garasi. Kiki duduk di boncengan belakang sepeda dengan keranjang di depan yang kupunya itu. Aku pun mengayuh sepeda dan menuju ke kampung sebelah. Yang jaraknya lumayan jauh dari rumahku. Langit saat itu sudah mulai gelap. Daerahku itu jika lewat maghrib memang sepi. Dan penerangan pun hanya seadanya. Singkat cerita, setelah mencari dan bertanya sana-sini, kami pun sampai di rumah Mas Wawan. Tanpa basa-basi, aku langsung mengambil titipan ayah dan pamit pulang. Ku kayuh lagi sepeda itu menuju jalan pulang. Jalan yang belum beraspal yang membuatku agak sulit mengayuhnya. Kiki yang duduk di belakangku berkata, Dah, jangan buru-buru ya. Dia memintaku berkeliling, karena memang saat itu cuaca cukup bagus untuk berjalan-jalan. Angin tidak begitu besar dan bulan sedang terang. Akhirnya aku dan Kiki sepakat mengambil jalan memutar. Kami pun melewati sebuah gang sempit yang hanya muat satu orang saja. Dan keluar dari gang itu, terlihat persawahan yang terhampar luas. Aku baru tahu kalau ada tempat seperti ini di dekatku. Kalau siang hari, sepertinya bagus buat foto-foto. Aku pun bilang kepada Kiki, Kiki, ingat-ingat jalannya ya. Ntar pulangnya nyasar lagi kita. Baru saja aku berkata seperti itu, kini pemandangan di depanku semakin asing. Rumah warga sudah semakin jauh dariku. Yang terlihat kini hanya ladang dan jalan pun semakin menyempit. Wah, gimana nih Kiki? Kita balik aja yuk. Kataku pada Kiki. Dan Kiki pun mengiakan. Kami pun berbalik arah. Entah hanya perasaanku atau memang yang jalan ku lewati ini tidak seperti yang ku lewati sebelumnya. Persawahan yang tadi ku lewati seakan tak nampak lagi. Kini aku dan Kiki ada di antara rumah-rumah yang terlihat sepi dan gelap. Tidak ada orang sama sekali yang bisa aku tanyai di sana. Duh, Kiki, nyasar deh ini kita. Aku benar-benar buta arah kalau dari sini. Begitu kataku. Sampai Kiki menepuk bauku. Kami melihat sebuah gang sempit. Ah, ya. Aku ingat. Tadi aku sempat melewati gang sempit yang hanya bisa dilewati satu orang itu kan? Kemudian kami pun berbelok masuk ke gang itu. Dan akhirnya aku menemukan seseorang yang sedang berjalan di gang itu. Dia berjalan membelakangi kami. Seorang wanita dengan rambutnya yang panjang sepunggung. Dia berjalan perlahan. Memakai baju putih dan menunduk. Rambutnya agak basah. Dia memakai kaos putih, lengan pendek, dan celana panjang. Aku tidak bisa menyusulnya. Karena jalanan ini adalah gang yang sempit sekali. Jelas gangnya tidak cukup. Punten teh. Boleh ikut gak teh? Aku pun berniat ingin bertanya jalan pada wanita itu. Tapi dia tidak menjawab. Namun aku positive thinking saja. Mungkin dia tidak mendengar. Aku pun lantas turun dari sepeda. Dan nuntun sepeda itu. Kiki terlihat bingung. Dia pun seperti menahanku. Teh. Punten. Wanita itu tetap tidak menjawab. Aku pun menepuk baunya. Teh. Ketika dia berhenti. Perlahan mulai melihat ke arahku. Dan ketika dia melihat ke arahku. Astaga. Jelas kulihat wanita itu tidak memiliki wajah. Mukanya rata. Kiki pun kaget melihat ku panik. Aku langsung mundur dan keluar dari gang itu. Dan kami berlari sekencang-kencangnya. Dengan sepeda yang aku tuntun. Setelah jauh, kami berhenti untuk bernafas. Lalu aku bertanya pada Kiki. Kiki, tadi kamu lihat yang aku lihat. Dia jawab bahwa dia tidak melihat apa-apa. Katanya dia juga bingung. Aku ngomong punten sama siapa. Bulu kuduku berdiri seketika itu. Ketika kami sadar, kami sudah berada di persawahan hamparan yang luas. Yang sebelumnya kami lewati. Dan tak jauh, kulihat ada warung dan orang-orang di sana. Aku pun meminta bantuan mereka. Dan bertanya jalan menuju rumahku. Setelah itu, kami pulang dengan rasa takut. Hingga sampai di rumahku, aku tak berani cerita pada ayahku atas apa yang kami alami. Aku hanya mengabarkan bahwa titipannya sudah ada di rumah. Kulihat jam menunjukkan pukul 8 malam. Kami hanya diam dengan rasa takut dan lelah. Kiki masih bertanya. Aku kenapa? Karena dia tidak melihatnya. Kiki pun coba menenangkanku. Aku sengaja tak bilang. Karena takutnya aku malah disangka mengada-ngada. Dia pun mengajakku lanjut menonton drama Korea. Aku coba menghilangkan hal yang kulihat tadi dengan menonton. Untunglah, aku pun larut dalam cerita itu. Hingga setidaknya aku bisa lupa dengan kejadian tadi. Dan aku masih berharap kalau yang tadi itu hanya halusinasiku saja. Lalu tak terasa malam sudah semakin larut. Jam menunjukkan pukul setengah sebelas malam. Kulihat Kiki sudah tertidur. Yah, malah tidur dia. Baru aku akan matikan drama Korea dari laptopku. Terdengar suara pintu diketuk. Wah, orangtuaku sudah pulang. Aku pun beranjak ke pintu depan dan membuka pintu. Ketika aku buka, Hah? Tidak ada siapa-siapa. Dan selanjutnya, suara ketukan pintu itu masih tetap terdengar. Suara ketukan itu bukan berasal dari pintu depan. Dan baru ku sadari, suara ketukan itu berasal dari dalam kamar mandi. Aku hanya terdiam. Sampai kulihat Kiki berjalan keluar dari kamarku dan menuju kamar mandi. Dia tidak melihatku yang tak jauh di belakangnya. Aku pun langsung menarik Kiki mundur dari belakang. Kiki, Kiki, jangan dibuka pintunya. Begitu bisiku. Sambil menariknya mundur kembali masuk ke kamar. Aku masih menatap pintu kamarku yang tertutup itu. Begitu juga dengan Kiki. Lalu aku mundur pelahan. Kiki, Kiki, sini Kiki. Aku lihat dari belakang Kiki masih menatap ke arah pintu. Sampai... Kiki, 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 kenapa? Hah? Astaga! Kulihat Kiki menggedor-gedorkan kepalanya ke pintu. Kiki, Kiki, Kiki! Aku pun menarik Kiki. Dan... Kiki, Kiki, istighfar Kiki! Begitu kutarik, Kiki pun berbalik. Dan ketika aku lihat... Ya Tuhan! Mukanya rata! Aku pun memalingkan mukaku. Dan ketika kusadar, Kiki masih tertidur di atas kasur. Jelas, di depan aku ini bukan Kiki. Tapi sosok wanita muka rata yang kulihat di gang itu. Aku pun berteriak sejadi-jadinya. Sampai Kiki pun terbangun dan panik melihatku berteriak-teriak. Dia pun berusaha menenangkanku. Sosok wanita muka rata itu pun hilang. Kiki lalu memeluku. Aku menangis ketakutan. Malam itu, aku tidak bisa tidur sampai akhirnya orang tuaku pulang. Aku langsung bercerita atas apa yang kualami pada ayahku. Ayah langsung memberikan air yang dia beri doa-doa. Katanya, Ada yang ikut kamu pulang. Sosoknya wanita dengan muka rata. Ayah juga bilang kalau kata orang tua jaman dulu, pamali kalau kita keluar maghrib. Karena di saat itulah sosok-sosok gaib sedang berkeliaran. Dan memang, kampung sebelahku itu memang angker. Dan aku sepertinya dibawa nyasar oleh sosok jahil itu. Yah, sudahlah. Aku tidak mau lagi mengingat hal itu. Tapi, masih selalu terbayang. Ketika sosok itu sedang menengok ke arahku. Baiklah, sekian dulu episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah mendengarkan cerita ini. Jaga kesehatan. Dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton!